10 gelam makanan 10 gelam makanan 10 gelam makanan 10 gelam makanan Pasti enggak asing dengan dua sosok ini bukan? Kalau enggak ikuti secara langsung seenggaknya kamu pernah lihat mereka seliweran di timeline orang mengenalnya dengan Kak Gil dan Bunda Korla Ya, belakangan mereka ramai di jagad maya Indonesia Keduanya dikenal dari konten live streaming Dari situ nama keduanya melambung dan kerap diperbuncangkan orang-orang Apa rahasianya? Internet membuat kemungkinan apa saja jadi terbuka termasuk cepat viral Nah, modal jadi viral ini banyak Mulai dari pendekatan live streaming personal branding kuat sampai skill tertentu Bunda Korla ini salah satu contohnya Ia mulai dikenal karena sering live lewat akun Instagramnya Sebelum itu, Korla kondang di Facebook juga karena live Warga net kasih julukan Ratu Jreng lantaran karakternya yang ceplos-ceplos serta gemar berjoget dengan lagu dangdut Di luar itu, Korla juga hobi kasih komentar soal apapun yang dilihatnya Gak jarang ia suka lontarkan kata-kata lucu dan tingkah laku yang random Korla sendiri sebetulnya WNI yang tinggal di Jerman Ia bekerja di restoran cepat saji Sesekali ia bikin live streaming soal kerjaannya Popularitas Korla bisa dilihat lewat jumlah pengikutnya Di Instagram tembus 4,5 juta Sedangkan kalau live yang nonton bisa ratusan ribu Aksinya menarik perhatian para influencer dan pembuat konten lainnya yang berlomba-lomba kasih dia tantangan berhadiah Salah satunya, Atta Halilintar yang kasih 100 juta rupiah jika Korla berani teriakan jargon asyap di ruang publik Saat ini, Korla cukup aktif live streaming di TikTok BTW kalau di TikTok ada kakjil nih Sosoknya populer banget di TikTok sebab gayanya yang ramah dan lembut saat jualan Gordon Ia bahkan punya lebih dari satu akun di TikTok Di luar jualan Gordon, ia sering pula melakukan endorsement dari online shop yang gunakan jasanya Konten-konten bunda Korla dan kakjil punya satu kesamaan menawarkan interaksi dan kedekatan yang dibungkus lewat live streaming Kamu gak hanya nonton konten tapi juga bisa berkomunikasi langsung dengan si pembuat lewat fitur chat yang disediakan oleh platform Perasaanmu mungkin akan jadi antusias ketika apa yang kamu tulis dan sampaikan dinotis langsung oleh si pembuat konten Riset bilang kalau perilaku semacam ini di TikTok dapat diklasifikasikan sebagai pendorong pemuasan kebutuhan afektif atau hiburan Ini termasuk konsumsi konten secara pasif hingga berinteraksi dengan audiens atau creator Algoritma TikTok juga punya andil Kalau trafik kontenmu tinggi dalam arti diakses banyak orang maka peluang jadi populer bakal terbuka lebar Karena itu kamu akan dengan mudah menjumpai konten-konten lucu aneh tapi ajaib Kayak ini nih misalnya Sementara kamu dapat hiburan dari konten di TikTok maka artisnya berpeluang bawa pulang cuan Nyawer digital kalau ngutip istilah sekarang Buat nyawer di TikTok contohnya Audiens harus punya koin untuk membeli stiker gift Koin-koin ini nantinya dapat ditukar jadi uang Jumlah koin dari masing-masing gift sangat beragam Yang termahal bernilai 34.999 koin Sedangkan 1 koin di TikTok dibanderol 250 rupiah Artinya kalau beruntung dan capai target Kamu bisa bawa pulang 8 juta rupiah sekian Hal ini bikin orang beramai-ramai berburu saweran di live streaming TikTok Pasalnya saweran akan datang sendiri jika creator dianggap menarik Peragam kreasi pun dilakukan agar kontennya viral Interaksi antara pembuat konten dengan audiens Terbukti jadi resep sukses Yang bikin engagement konten tinggi Selain juga dibicarakan selama berhari-hari Tapi pertanyaannya Apa ia bakal bertahan lama? Kita semua anak-anak bunda Satu dunia Ini akun asli bunda Dengan tolong direkam Terima kasih sudah menonton! Selamat menikmati! Selamat menikmati